Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal untuk persiapan UTBK Cek di sal Soal pertama Grafik di bawah menunjukkan hubungan kecepatan V dengan waktu T dari sebuah objek yang sedang berpindah Berapakah total perpindahan dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 9 second? Untuk mencari perpindahannya disini kita bisa menggunakan konsep luas bangun pada grafik tersebut Disini ada 2 bangun yaitu trapezium dan segitiga Pertama-tama kita cari dulu luas yang trapeziumnya Nah ini luas pertama Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 Jumlah sisi sejajarnya yang di bawah 2 dari 1 ke 3 yang di atas dari 0 ke 4 ke 4 Jadi 2 tambah 4 Nah tingginya karena dia ke bawah Disini jadi minus Jika sampai sini min 5 maka sampai setengahnya adalah min 2,5 yaitu setengah dari 5 Jadi untuk tingginya adalah min 2,5 2 tambah 4 dikali min 2,5 bagi 2 hasilnya adalah min 7,5 Untuk bangun kedua yaitu segitiga Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi Alasnya dari 6 ke 9 yaitu 3 Tingginya disini sudah jelas yaitu sampai ke 5 Berarti setengah kali 3 kali 5 yaitu 7,5 Jadi untuk perpindahannya Kita gabungkan luas 1 dan luas 2 Kita jumlah Luas 1 ditambah dengan luas 2 Luas 1 adalah min 7,5 Luas 2 adalah plus 7,5 Jadi min 7,5 ditambah 7,5 hasilnya 0 Jadi total perpindahan benda adalah 0 meter Soal kedua Sebuah mobil mulai dipercepat secara beraturan sepanjang jalan lurus Dari kecepatan 10 meter per second Pada waktu T sama dengan 0 Hingga kecepatan 30 meter per second Pada 5 second Berapakah besar dari kecepatan mobil Pada saat T sama dengan 3 second Oke dari sini diketahui kecepatan awalnya itu 10 meter per second Yaitu karena pada saat T 0 Dan kecepatan akhirnya yang pertama Yaitu 30 meter per second Pada 5 second Jadi pertama-tama kita cari dulu berapa percepatan dari mobil tersebut Untuk menghitung percepatan Bisa digunakan rumus berikut VT sama dengan V0 plus AT VT nya disini kita masukkan 30 V0 nya 10 Dan T nya waktunya 5 Karena ketika kecepatannya 30 meter per second pada 5 detik 10 kita pindah ruas Jadi 30 dikurang 10 sama dengan 5A Kita tukar posisinya 5A sama dengan 20 A percepatan sama dengan 20 dibagi 5 Jadi percepatannya sama dengan 4 meter per second kuadrat Belum selesai sampai disini Karena yang ditanya adalah Kecepatan mobil pada T sama dengan 3 second Jadi walaupun kecepatannya berubah-ubah Waktunya berubah-ubah Tapi disini percepatannya selalu sama Jadi untuk menghitung kecepatan mobil pada saat T sama dengan 3 second Kita gunakan rumus berikut VT sama dengan V0 plus AT V0 tadi sudah dijelaskan sebelumnya 10 meter per second A nya tadi sudah dicari yaitu 4 dan T nya ketika 3 detik Pertama-tama kita kalikan dulu 4 dengan 3 yaitu 12 Berikutnya 10 ditambah 12 Jadi kecepatan mobil pada saat T sama dengan 3 second adalah 22 meter per second Soal ketiga Dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 kilometer bergerak saling mendekati pada saat yang bersamaan Masing-masing dengan kecepatan 90 kilometer per jam dan 60 kilometer per jam Maka waktu mereka berpapasan adalah Kita gambarkan disini yaitu dua buah mobil Kecepatan yang A 90 kilometer per jam Kita misalkan ini mobil B dengan kecepatan 60 kilometer per jam Dan jaraknya adalah 75 kilometer Kita anggap disini adalah titik pertemuannya Jadi dari A sampai ke tempat pertemuan adalah X Dan dari B sampai ke tempat pertemuan kita misalkan dengan 75 min X Ingat jangan gunakan variable lain misalnya Y Karena nanti angkanya gak bakal ketemu Jadi pertama kita misalkan yang X yang satu lagi 75 min X Karena jaraknya itu jarak total dikurang dengan X Jadi 75 min X Nah ketika mobil berpapasan apa yang sama jaraknya tidak kecepatannya juga tidak Yang sama adalah waktunya Maka dari itu timbul persamaan berikut T A sama dengan T B T itu adalah waktu Waktu A sama dengan waktu B Waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan Jarak A dibagi dengan kecepatan A Jarak B dibagi dengan kecepatan B Jaraknya disini sampai ke titik pertemuannya Jarak A yaitu X per 90 Berikutnya adalah 75 min X per 60 Lalu kali silang 90 kali 75 min X yaitu 90 75 min X sama dengan 60 X Kita kalikan masing-masing 90 dikali 75 dan 90 dikali dengan X Yaitu 6750 Dikurang 90 X sama dengan 60 X Berikutnya 60 nya kita pindah ruas Eh 90 nya kita pindah ruas Jadi 60 X plus 90 X yaitu 150 X Dan X nya sama dengan 6750 per 150 Jadi X sama dengan 45 Sudah selesai sampai disini belum Karena yang ditanyakan adalah Waktu ketika mereka berpapasan Jadi kita bisa menggunakan waktu yang A Atau waktu yang B Hasilnya sama aja Jadi disini saya menggunakan waktu yang A Untuk waktu yang A SA per VA SA nya adalah tadi 45 per 90 45 dibagi 90 sama dengan 0,5 jam Jadi waktu ketika mereka berpapasan Ketika 0,5 jam Soal keempat Pada waktu bersamaan 2 bola 1 dan 2 Dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan 10 meter per second dan 20 meter per second Jarak antara kedua bola saat salah satu bola mencapai titik tertinggi adalah Pertama-tama kita cari dulu bola mana yang mencapai titik tertinggi terlebih dahulu Apakah bola 1 atau bola 2 Untuk mencari waktu mencapai titik tertinggi Kita rumuskan sebagai berikut VT sama dengan V0 min GT Kenapa disini minus Karena bola dilempar ke atas VT1 Yaitu untuk bola 1 Sama dengan V01 min GT1 VT disini sama dengan 0 Kecepatan akhirnya sama dengan 0 Karena ketika bola mencapai titik tertinggi Yaitu tidak ada kecepatan Maka jadi kecepatan akhir bola ketika mencapai titik tertinggi Sama dengan 0 0 sama dengan 10 min 10 T1 Jadi 10 T1 nya pindah ruas Sama dengan 10 T1 nya sama dengan 10 bagi 10 T1 sama dengan 1 second Nah untuk bola kedua Sama rumusnya VT2 untuk bola kedua sama dengan V02 min GT2 VT nya sama seperti tadi Yaitu 0 karena bola mencapai titik tertinggi V02 nya tadi kecepatan bola kedua adalah 20 Dikurang 10T 10T2 nya pindah ruas Sama dengan 20 T2 20 bagi 10 sama dengan 2 second Nah jadi bola 1 mencapai titik tertinggi terlebih dahulu dibandingkan bola 2 Yaitu ketika waktu 1 second Nah berikutnya kita cari posisi kedua bola pada saat waktu T sama dengan 1 second Anggaplah misalnya bola 1 posisinya disini Bola kedua posisinya diatasnya Karena bola 2 kecepatannya lebih besar Dan bola 2 masih melaju ketika waktu T sama dengan 1 second Jadi kita cari dulu tingginya masing-masing Dari yang pertama dulu H1 sama dengan V0 T1 dikali T min setengah GT kuadrat Min ini juga sama alasannya dengan sebelumnya Karena bola dilempar ke atas Kita masukkan angkanya 10 dikali 1 dikurang setengah kali 10 satu kuadrat Setengah dikali 10 sama dengan 5 Untuk ketinggian bola 1 Dan untuk bola 2 H2 V0 2 T dikurang setengah GT kuadrat V0 2 nya 20 dikali 1 Dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat 20 kurang 5 sama dengan 15 meter Jadi jarak antara kedua bola saat salah satu bola mencapai titik tertinggi Yaitu bisa dijabarkan dengan saman berikut Delta H sama dengan H2 dikurang H1 H2 nya tadi 15 H1 nya 5 15 kurang 5 sama dengan 10 meter Jadi jarak antara kedua bola saat salah satu bola mencapai titik tertinggi adalah 10 meter Soal kelima Objek A bermasa M1 sedang bergerak dengan kecepatan V1 ke kanan Benda tersebut bertumbukan dan menyatu dengan objek B bermasa M2 Yang bergerak pada arah yang sama dengan objek A dengan kecepatan V2 Setelah bertumbukan kedua objek memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan setengah Dalam kurung V1 tambah V2 Bagaimana kehubungan antara M1 dan M2 Oke pertama-tama kita lihat dulu hubungan dari tumbukan ini Tumbukan ini termasuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali Karena tumbukan tidak lenting sama sekali Jadi dirumuskan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 V aksen disini adalah kecepatan gabungan dari kedua benda Kenapa tumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali Karena ketika setelah bertumbukan kedua objek memiliki kecepatan yang sama Karena memiliki kecepatan yang sama jadi tumbukannya tidak lenting sama sekali Jadi V nya jadi disini cuma ada satu ya V setelah tumbukan Nah V setelah tumbukan yaitu yang ini setengah V1 tambah V2 Next Nah berikutnya bisa dirumuskan sebagai berikut V aksennya kita ganti setengah V1 tambah V2 Nah untuk menghilangkan setengah yang disini kita kalikan dengan 2 semuanya Bagian kiri dikali 2, tengah dikali 2, yang bagian kanan juga semuanya dikali 2 Jadi bagian kiri 2 M1 V1 Bagian selanjutnya plus 2 M2 V2 Sama dengan nah ini karena perkalian jadi 2 kali setengah 1 Jadi tinggal M1 tambah M2 V1 tambah V2 Berikutnya kita kalikan masing-masing M1 kali V1, M2 kali V2, M2 kali V1 dan M2 kali V2 Didapatkan hasil berikut Kita pindahkan semuanya ke kiri Setelah kita pindahkan ke kiri semua Jadi dapat persamaan berikut 2 M1 V1 tambah 2 M2 V2 Dikurang M1 V1, dikurang M1 V2, dikurang M2 V1, dikurang M2 V2 Sama dengan 0 Yang sama bisa kita kurang Misal 2 M1 V1 dengan M1 V1 Karena disini tidak ada angkanya berarti artinya 1 2 dikurang 1 hasilnya 1 Ini juga 2 M2 V2 bisa dikurang dengan M2 V2 Sama kayak tadi 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1 Nah berikutnya kita bisa bikin Kita faktorkan yaitu M1 V1 dikurang M1 V2 Hingga dapat sebagai berikut M1 dalam kurung V1 dikurang V2 Yang ini juga sama Kita faktorkan M2 nya keluar jadi V1 dikurang V2 Kenapa disini tiba-tiba minus? Karena bagian sini minus Jadi min kali min hasilnya plus Nah setelah itu kita jabarkan lagi keduanya Menjadi M1 min M2 dalam kurung V1 dikurang V2 Sama dengan 0 Nah kita bisa cari salah satu persamaan ya Kita bisa pilih M1 min M2 atau V1 min V2 Tapi karena disini pertanyaannya adalah yang M Jadi kita jadikan saja yang M1 min M2 sama dengan 0 So M1 min M2 sama dengan 0 Jadi M2 nya pindah ruas Jadi hubungannya adalah M1 sama dengan M2 Soal ke 6 Seorang bina ragawan mengangkat beban bermasa M Pada kelajuan konstan hingga ketinggian 10 meter Dengan daya 1000 Watt Dalam 20 second tentukanlah masa M Nah disini karena ada keterangan daya Jadi kita gunakan rumus mencari daya Yaitu W per T W disini adalah usaha T disini adalah waktu Usaha kita sejajarkan dengan energi potensial Kenapa bisa sama? Karena secara gak langsung satuannya sama-sama Joule Jadi untuk mencari usaha disini Kita gunakan rumus energi potensial Yaitu MGH T yang dibawa kita pindahkan kesini Jadi P dikali T sama dengan M dikali G dikali H Berikutnya untuk mencari M Jadi P dikali T bagi G dikali H P nya itu 1000 T nya 20 Oke percepatan gravitasi 10 H ketinggiannya adalah 10 Jadi 1000 dikali 20 Dibagi 10 kali 10 adalah 200 kg Jadi masa M adalah 200 kg Soal ketujuh Sebuah tali dengan panjang L diregangkan dengan tegangan T Apa yang terjadi pada kecepatan gelombang yang merambat pada tali Jika tegangan tali menjadi 4 kali lipatnya Oke Untuk rumus kecepatan dan tegangan tali ini Bisa dirumuskan sebagai berikut V sama dengan akar T dibagi Mu V kuadrat sama dengan T per Mu Jadi hubungan antara V dan T yaitu Sebanding Tapi V kuadrat sebanding dengan T Jadi bisa dirumuskan hubungan antara kecepatan dan tegangan tali yaitu sebagai berikut V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan T1 per T2 Karena ini sebanding Jadi V1 nya di atas T1 nya juga di atas V1 kita misalkan dengan V Jadi V kuadrat per V2 kuadrat Sama dengan T1 kita misalkan dengan T aja Untuk T2 nya kita misalkan dengan 4T Karena disoal jika tegangan tali menjadi 4 kali lipatnya T yang di atas yang bawah bisa dicoret V kuadrat berikutnya kita kalikan dengan 4 Kali silang kali silang V2 kuadrat kali dengan 1 Hasilnya tetap V2 kuadrat Nah untuk menghilangkan kuadratnya kita akar Akar dari 4V kuadrat sama dengan 2V Jadi V2 nya sama dengan 2V Maka kecepatannya akan menjadi 2 kali lipatnya Soal ke delapan Dua buah resistor R1 dan R2 dengan R2 sama dengan 3 kali R1 Dirangkai paralel satu sama lain Berapakah besar perbandingan antara daya yang dihasilkan pada R1 dan R2 Oke untuk rumus dayanya bisa digunakan pesamaan berikut P sama dengan V kuadrat per R Jadi P daya dan R hubungannya adalah berbanding terbalik Karena disini satu di atas satu di bawah Jadi bisa dirumuskan sebagai berikut P1 per P2 sama dengan R2 per R1 Mengapa demikian? Karena hubungannya berbanding terbalik Jadi P1 nya di atas R1 nya di bawah Atau P2 nya di bawah Maka R2 nya juga di atas P1 per P2 kita biarkan saja seperti ini R2 nya kita ganti dengan 3 dikali R1 Per R1 R1 yang di atas sama yang di bawah dicoret Jadi P1 per P2 sama dengan 3 per 1 Jadi P1 per P2 sama dengan 3 Sehingga besar perbandingan antara daya yang dihasilkan pada R1 dan R2 adalah 3 Soal ke sembilan Berapakah daya yang diputukan untuk mengangkat boks bermasa 200 kg hingga ketinggian 20 meter dengan kecepatan konstan selama 20 detik? Baik untuk menghitungnya kita gunakan rumus daya sama dengan W per T W itu dimana kita bisa gunakan rumus energi potensial pada usaha disini Karena sama-sama satuannya Joule M dikali G dikali H per T M nya tadi 200 G pecepatan gravitasi 10 H ketinggian 20 meter T waktu 20 detik Jadi 200 dikali 10 dikali 20 dibagi 20 hasilnya adalah 2000 Watt Soal ke sepuluh Sebuah partikel bermuatan Q dan bermasa M bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari R dalam medan magnet serba sama B Jika arah gerak partikel tegak lurus terhadap arah medan magnetik Hitunglah momentum partikel Nah untuk menghitung momentumnya kita buat rumus V Lorentz sama dengan V sentripetal Yaitu dimana gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal Rumus gaya Lorentz adalah B dikali Q dikali V Dan rumus gaya sentripetal yaitu M V kuadrat per R V sebelah kiri sama sebelah kanan bisa kita coret-coret V sebelah kiri jadi habis V sebelah kanan jadi tinggal V aja Jadi B dikali Q sama dengan M dikali V per R R nya itu kita naikkan ke atas Jadi B dikali Q dikali R sama dengan M dikali V M dikali V merupakan rumus dari momentum Jadi momentum sama dengan M dikali V Atau bisa dikatakan momentumnya sama dengan B dikali Q dikali R Terima kasih sudah menonton videonya Like jika kalian suka Comment untuk memberikan saran Serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh